Jadi kalau ada Ustadz yang ngomong masalah khilafah, Ustadz radikal. Ustadz yang ngomong masalah khilafah, HTI. Khilafah ini Bapak Ibu bukan milik HTI. Khilafah itu bagian tak terpisahkan dari kejaran Islam. Jadi khilafah, kita tidak persoal. Khilafah dan imamah sama. Cuma saya ingin sampaikan masalah di sini. Kata-kata khalifunatnya pengganti. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Apa sifatnya? Atau salat. Menyianyakan salat. Menyianyakan salat. Dan memperturutkan hawa nafsu. Mari kita terdapuri Bapak Ibu ayat ini. Menyianyakan salat. Menyianyakan salat disandingkan langsung dengan Wattaba'u syahwat. Memperturutkan hawa nafsu. Karena memang ada korelasi. Orang yang suka meninggalkan salat, Cenderung dia memperturutkan hawa nafsu. Jadi kalau di ayat yang saya banyakan tadi. Salat itu dapat mencegah orang yang mengerjakannya. Dari perbuatan kejianan menggantar. Artinya orang yang tidak salat. Suka berbuat kekejian. Suka berbuat kemengkaran. Disini ayatnya. Atau salat wa tabahus syahwat. Orang yang menyiap generasi yang suka menyianyakan salat. Cenderung untuk memperturutkan hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu. Itu pasti. Akibatnya. Pasti mereka akan menemui kesesatan. Bapak dan Ibu yang dimulihakan Allah. Mari kita sedikit. Saya ingin menjelaskan sedikit. Kata menyianyakan. Menyianyakan salat. Menyianyakan salat itu Bapak Ibu. Itu terjemah dari kata adaw. Adaw itu. Kalau dalam bahasa aslinya. Dari kata doa. Doa artinya hilang. Doa menghilangkan. Artinya menjadikan sesuatu yang asalnya ada. Menjadi tidak ada. Salat itu kan ada. Ditiadakan. Atau terjemahannya menyianyakan. Mari kita pahami. Ini terjemahan para penerjemah. Dan mungkin mereka juga punya pandangan tersendiri. Menyianyakan itu bisa artinya. Satu. Menganggap sia-sia. Jadi salat itu sia-sia. Apa arti sia-sia? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi salat dan tidak salat ya sama. Salat tidak ada manfaatnya. Menyianyakan. Menganggap salat itu sia-sia. Atau menyianyakan. Menyianyakan bisa juga artinya memang menyianyakan, meninggalkan, meremehkan. Tidak mengerjakan yang bisa. Bapak Ibu mari kita lihat. Menyianyakan salat. Itu bentuknya. Bentuknya satu. Meyakini tidak wajibnya salat. Jadi salat itu memang tidak wajib. Apa ada? Ada apa? Cuma kita tidak bisa memastikan banyak sedikitnya yang pasti ada. Orang yang meyakini salat itu tidak wajib. Dulu Bapak Ibu pernah, beberapa waktu yang lalu, MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat, pernah mengeluarkan fatwa kriteria aliran sesat. Ada beberapa kriteria. Di antaranya, aliran atau paham yang meyakini, meyakini tidak wajibnya sesuatu yang wajib. Seperti salat, Bapak Ibu. Jadi meyakini tidak wajibnya salat. Sehingga salat disiasiakan. Menganggap salat itu sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Karena memang tidak wajib. Siapa mereka? Kita sebut umpamanya, sebagian kaum yang menisbahkan dirinya kepada tasawuf. Tasawuf itu, kita tidak mempersoalkan ini memang masalah yang jadi juga bahan perdebatan. Tasawuf itu, baik atau tidak. Kita tidak mempersoalkan istilah tasawuf. Tapi disini adalah sebagian kaum atau orang yang menisbahkan dirinya kepada tasawuf. Ngaku sufi. Atau kami ikut aliran tasawuf. Atau ajaran tasawuf. Nanti adalah salah satu fahamnya orang yang mengatakan dia sudah bersatu dengan Tuhan. Jadi kalau salat itu berarti menyembah. Pertanyaannya, siapa menyembah siapa? Siapa menyembah siapa? Karena dia sudah bersatu dengan Tuhan. Nah ini menisbahkan diri kepada tasawuf. Walaupun nanti tasawuf itu tidak seperti itu. Karena tasawuf ada yang baik. Buya Hamka pernah menulis buku. Tasawuf modern. Kemudian, penganut pluralisme agama. Penganut pluralisme agama. Yang mengatakan semua agama baik. Semua agama benar. Semua pemeluk agama akan masuk surga. Dan akan hidup berdampingan dengan damai di surga. Siapa mereka? Penganut pluralisme agama. Kalau orang mengatakan semua agama baik. Semua agama benar. Artinya yang salat dengan yang tidak salat sama-sama baiknya. Kalau orang mengatakan bahwa semua pengaruh agama akan masuk surga. Artinya yang masuk surga bukan hanya yang salat. Yang tidak salat pun akan masuk surga. Kalau begitu salat sia-sia. Salat sia-sia. Tidak ada gunanya salat. Karena yang tidak salat pun akan masuk surga. Ini penganut pluralisme agama. Nanti kawannya ini adalah Kaum sekuler. Kaum liberal. Kemudian saya sampaikan. Yang disebut oleh salah seorang tokoh NU. K.H.J. Idrus Ramli sebagai Maling. Ini kaum sifilis. Kaum sifilis. Sekularisme. Pluralisme. Dan liberalisme. Itu adalah Maling. Maling akidah. Kata beliau kalau kita kehilangan ayam. Kita bisa beli. Itu pasal. Tapi kalau kehilangan akidah. Mau beli dimana bang? Tidak kalah. Tidak kalah. Dalam tanda petik. Tidak kalah kasarnya. Buya Yahya. Yang menyebut. Kaum sifilis sebagai orang-orang munafik. Penganut pluralisme agama. Menganggap sholat itu sia-sia. Tidak ada artinya. Karena yang sholat dengan yang tidak sholat. Sama-sama baiknya. Yang sholat dan yang tidak sholat. Sama-sama masuk rugat. Ini kata menyianyakan sholat. Kemudian. Yang kedua. Orang yang menyianyakan sholat itu. Yang malas mengerjakannya. Malas mengerjakannya. Nah Bapak Ibu. Yang malas mengerjakan ini. Apa sebabnya? Ada beberapa sebab Bapak Ibu. Nanti kita baca hadisnya. Dan kita dengarkan penjelasan para ulama. Malas mengerjakan sholat. Atau menganggap sholat itu. Biasa-biasa saja. Yang boleh ditinggalkan. Itu bisa karena kekuasaan. Bisa karena jabatan. Bisa karena harta. Dan bisa karena bisnis. Orang yang tidak mengerjakan sholat. Atau orang meninggalkan sholat. Bisa karena satu. Karena kekuasaan. Yang kedua. Karena jabatan. Yang ketiga. Karena harta. Yang keempat. Karena urusan bisnis. Bapak Ibu. Mari kita lihat hadisnya. Ini hadisnya. An Rasulullah s.a.w. Dari Rasulullah s.a.w. Annahu zakarassolata yauman faqala. Suatu ketika beliau menyebutkan. Pentingnya sholat. Dan beliau mengatakan. Man hafaz alaiha. Barang siapa yang menjaganya. Memeliharanya. Kanatlah hururan. Maka dia akan mendapatkan cahaya. Nah ini tema kita kan. Sholat itu nurun. Cahaya. Sholat adalah cahaya. Waburhanan. Bukti nyata. Wanajayatan. Keselamatan. Orang yang sholat. Satu. Mendapatkan cahaya. Mendapatkan sholat sebagai bukti nyata. Keimanan. Yang kedua. Selamat. Di dunia. Selamat dikubur. Selamat di akhirat. Waman lam yuhafaz alaiha. Dan orang yang menyianyakannya. Yang tidak mengerjakannya. Yang tidak memeliharanya. Lam yakun lahu burhanu. Walanurun. Walanajatun. Dia tidak akan mendapatkan cahaya. Tidak akan mendapatkan bukti nyata. Dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan nanti pada hari kiamat. Orang yang tidak sholat. Atau menyianyakan sholat. Karena malas tadi. Satu. Dikumpulkan bersama. Fir'aun. Bersama satu. Korun. Yang kedua. Haman. Yang ketiga. Fir'aun. Yang keempat. Ubay bin Khalaf. Siapa mereka Pak? Orang yang meninggalkan sholat. Nanti akan dikumpulkan. Pada hari kiamat. Bersama. Satu. Korun. Dua. Haman. Tiga. Fir'aun. Empat. Ubay bin Khalaf. Yang pertama. Korun. Korun. Kalau bahasa kita. Karun. Ini orang luar biasa. Sugihnya. Super kaya. Hartanya dimana-mana. Di mana-mana hartanya. Sampai ke sini. Padahal korun itu tinggal di Mesir. Tapi hartanya sampai ke sini. Kok bisa? Ya kalau kita dapat harta di bawah tanah. Kenapa ini harta karun? Dimanapun kita dapat harta di bawah tanah. Harta karun. Jadi istilah jadinya. Tapi ini manusia Pak. Walaupun dia kaya. Dia kafir. Dia ternyata disebutkan. Dia termasuk keluarga Nabi Musa. Tapi keluarga itu kan tidak menjamin dia jadi pengikut. Abu Jahal keluarga Nabi Muhammad. Jadi musuh. Abu Lahab juga sama. Jadi korun. Luar biasa. Yang kedua. Haman. Ini istilah mungkin kurang begitu. Guler ya. Walaupun Al-Quran sebutkan. Haman. Siapa dia? Salah seorang pejabat penting. Dalam kerajaan Fir'aun. Fir'aun. Ini yang paling akrab. Akrab Fir'aun. Namanya menakutkan Pak. Menakutkan dan menyeramkan. Dan tidak ada orang yang mau disebut sebagai Fir'aun. Walaupun dia orang yang jelek. Jadi ikon. Icon kezaliman. Icon kediktatoran. Yang keempat. Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Tokoh penting. Dalam suku Qurais. Orang yang sangat. Memusuhi Nabi. Disebutkan sebagai seorang pebisnis. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Imam Ibn Qayyim menyebutkan. Ini penjelasan para ulama. Beliau katakan. Orang itu biasanya. Orang yang meninggalkan sholat. Yang menyanyakan sholat itu karena empat. Yang pertama karena. Harta. Yang kedua karena. Jabatan. Yang ketiga karena. Kekuasaan. Yang keempat karena urusan bisnis. Dan kita rasakan. Orang bisa menyinggalkan sholat. Gara-gara. Disibukkan oleh hartanya. Terlalu banyak harta. Artanya terlalu banyak. Sehingga dia. Sibuk mengurusin hartanya. Bisnisnya. Di mana-mana. Ada orang yang. Sampai katanya. Ada orang yang tidak tahu berapa jumlah perusahaannya. Saking banyaknya. Perusahaan miliknya sendiri. Dia tidak tahu berapa jumlahnya. Karena perusahaannya beranak-penak. Satu orang meninggalkan sholat. Karena disibukkan oleh harta. Orang yang seperti ini nanti akan dikumpulkan bersama korun. Akan ketemu korun. Bukan disuruh gak Pak? Ini narkah. Yang kedua. Haman. Siapa Haman? Pejabat. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat. Karena disibukkan oleh jabatan. Jabatan yang sekarang lagi kita kejar-kejar. Yang membuat orang kadang-kadang lupa. Siapa teman. Siapa keluarga. Sikut kanan, sikut kiri. Demi jabatan. Dia tidak peduli. Oh ini ternyata bisa membuat orang lalai. Sibuk. Rapat sana, rapat sini. Perjalanan dinas dan lain sebagainya. Akhirnya. Sholat lupa. Hati-hati. Yang punya jabatan. Kalau jabatannya bisa melalaikannya sholat. Nanti dikumpulkan bersama. Siapa Pak? Haman. Menteri Pak. Penting. Tapi menterinya Fir'aun. Yang ketiga. Fir'aun. Siapa? Raja. Penguasa. Orang yang disibukkan. Oleh kekuasaannya. Sehingga dia melalaikan sholat. Dia sebagai penguasa. Orang yang punya kekuasaan. Kalau kita disini kan kekuasaan terhadap tiga. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ludikatif. Trias politika. Mereka semua penguasa. Orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan itu. Kalau dia melalaikan sholat. Karena disibukkan oleh kekuasaannya. Hati-hati. Nanti ketemu Fir'aun. Yang keempat. Ubay bin Khalaf. Siapa dia? Bapak bisnis. Orang yang disibukkan. Mengurusi bisnisnya. Bisnis perniagaan. Perdagangan. Usaha. Sehingga kemudian melalaikan sholat. Akan dikumpulkan bersama. Salah seorang musuh besar. Rasulullah SAW. Ubay bin Khalaf. Nah ini katakan. Arti menyianyikan Bapak Ibu. At-taus sholat. Menyianyikan sholat. Waktu kita masih ada Pak. Cukup? Cukup ya? Baik nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan mentadapuri beberapa hadis. Yang berkaitan dengan. Kerudukan sholat. Karena kita sedang membicarakan tentang. Sholat sebagai cahaya. Bapak Ibu yang dipulihkan Allah. Demikian pengajian kita pada. Subuh atau pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mohon maaf. Kalau ada kesalahan kehilafan. Paklah yang tidak berkenan dari saya. Kita akhiri dengan hamdallah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Subhanakallahum. Wabihamdika. Asyadu an la ila ila anta. Astaghfiruka wa atubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.